Kita akan belajar dengan tema, Yesus Pemenuhan Janji Allah. Sebelum mulai pembelajaran, bantu dengan subscribe, dan follow akun ini ya. Ayat dan pertanyaan pemantik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Jawab pertanyaan berikut ini sebelum memulai pembelajaran. 1. Apa sih pengertian dari janji? 2. Apa sih konsekuensi dari janji? Pengertian janji. Janji adalah pernyataan atau jaminan bahwa seseorang akan melakukan hal tertentu atau bahwa hal tertentu akan terjadi. Sedangkan berjanji adalah meyakinkan seseorang bahwa seseorang pasti akan melakukan, memberi, atau mengatur sesuatu. Melakukan atau menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Nah, sekarang bisakah kamu mencari contoh dari janji atau saat kamu berjanji? Mengapa seseorang mau berjanji? Karena seseorang ingin membahagiakan orang yang diberi janji. Semakin merekatkan sebuah hubungan. Supaya memperoleh kepercayaan. Konsekuensi dari sebuah janji. Bila janji itu ditepati. Membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya seta kita besa semakin dihargai dalam segala aspek hidup kita. Sebaliknya bila janji itu diingkari. Menghancurkan sebuah hubungan, kehilangan kepercayaan, menimbulkan tekanan emosional membuat orang kecewa, reputasi kita menjadi buruk dan kita kehilangan kredibilitas. Sekarang pertanyaan refleksinya adalah. Bagaimana pengalamanku dengan janji? Ditepati? Diingkari? Kemudian pertanyaan lain, mana yang akan aku pilih untuk aku perjuangkan? Apa janji Allah kepada manusia? Janji Allah kepada manusia adalah seorang penyelamat dunia yang akan menghantarkan manusia menuju kehidupan kekal bagi mereka yang percaya dan mengikuti seluruh perintahnya. Dan janji Allah ini tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Mengapa Allah mua berjanji? Karena sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia dan keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia, kejadian Bab 3 ayat 1 sama Pai 15. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan, ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan, lih. Kej pukul 3.15 Tiada putus-putusnya Allah memelihara umat manusia, untuk mengurniakan hidup kekal kepada semua, yang mencari keselamatan dan bertekun melakukan apa yang baik, lih. Rom 2.6-7 Bagaimana Allah memelihara janjinya? Meskipun manusia sering bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, Allah tetap setia dengan janjinya. Berkali-kali manusia mengingkari dirinya sebagai ciptaan dan menjauh dari Allah, jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia menderita, hubungan dengan Allah terputus dan rusaknya hubungan dengan sesama. Sekalipun manusia menjauhinya, dengan kebesaran kasihnya Allah mengundang manusia untuk kembali kepadanya dan tidak ingin melihat hidup manusia dalam kehancuran. Peristiwa keselamatan yang dialami Nuh memperlihatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan hidup manusia hancur karena dosa. Allah tetap melangsungkan rencana keselamatannya bagi manusia dan alam semesta. Hal ini dilukiskan dalam perjanjian antara Allah dan Nuh, kejadian bab 9 ayat 8-11. Demikian pula pada saat yang ditentukan ia memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar, lihar kejadian bab 12 ayat 2. Sesudah para bapak bangsa, ia membina bangsa itu dengan perantaraan Musa serta para nabi, supaya mereka mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, bapak penyelenggara dan hakim yang adil, dan supaya mereka mendambakan penebus yang dijanjikan. Dengan demikian berabad-abad lamanya ia menyiapkan jalan bagi Mesias. Gambaran konkret mengenai Mesias dinubuatkan oleh nabi Yesaya demikian, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Yesaya bab 7 ayat 14. Nubuat nabi Yesaya tentang seorang perempuan tersebut di atas terpenuhi ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta daub, Bapak leluhurnya, Lukas bab 1 ayat 31-32. Setelah berulang kali dan dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang ia bersabda kepada kita dalam putera, Ibrani bab 1 ayat 1-2. Sebab ia mengutus puteranya, yakni sabda kekal, yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam, lihat Yohanes bab 1 ayat 1-18. Maka Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah, Yoh pukul 3.34, dan menyelesaikan karya penyelamatan, yang diserahkan oleh Bapak kepadanya, lihat Yohanes bab 5 ayat 36, bab 17 ayat 4. Sungguh besar kasih setia Allah kepada umatnya. Ia tak pernah ingkar janji. Dengan mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, sang penyelamat, mulailah babak baru sejarah umat manusia. Dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, Yesus membawa kita bersatu kembali dengan Allah, Bapaknya dan Bapak kita juga. Kesimpulan Pembelajaran Kita Pertama, Tuhan sangat pihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah, yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan, ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Lihat kejadian bab 3, ayat 15. Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya bab 7, ayat 14. Ketiga, Allah memenuhi janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, sang putera Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Ibrani bab 1, ayat 1-4. Keempat, maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan. Sekarang kita kerjakan asesmen pembelajaran untuk tema Yesus pemenuhan janji Allah. 1. Sebagai pengukut Kristus, bagaimana seharusnya sikap kita saat mengungkapkan sebuah janji? 2. Mengapa kelahiran Yesus Kristus disebut sebagai pemenuhan janji Allah? 3. Sikap apa yang harus kita miliki ketika kita sudah menerima penggenapan janji Allah? Silahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika belum memahami, bisa lihat kembali video pembelajaran ini. Sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran kita, silahkan jawab pertanyaan berikut. Pembelajaran penting apa yang saya dapatkan sepanjang proses pembelajaran Yesus Kristus pemenuhan janji Allah? Terima kasih sudah belajar dengan tekun. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton!